Aneka tarian tradisional suku K.K.Bupaten Maluku Tenggara dipentaskan pada Welcome Ceremony Event Internasional Yat Reli Tahun 2022 yang digelar di Desa Danar, Kecamatan K.Kecil Timur Selatan, Sabtu tanggal 16 Juli. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, Fortopinda, Pimpinan OPD, Pimpinan Kantor Navigasi, KPLP, B.A. Cukai dan masyarakat setempat memadati pelabuhan navigasi dan KPLPU dalam rangka menyambut yahtat. Internasional Yat Reli to Indonesia 2022 yang dilaksanakan di Pulau K.Maluku Tenggara diikuti 16 yak dari negara Australia, Switzerland, Kanada, Denmark, Jerman, Amerika, United Kingdom dan Belanda. Bupati Maluku Tenggara berbaur akrab dengan peserta dan melepas balon gas ke udara sebagai tanda dimulainya Internasional Yat Reli Tahun 2022 di Maluku Tenggara sekaligus sebagai simbol selamat datang di Kepulauan K. Di pelabuhan Uf, peserta yak disambut dengan tarian ular dan tari syariat dari pelabuhan Uf, peserta yak menuju rumah Raja Fahmur Danar untuk mengikuti ritual adat dan welcome ceremony event internasional yang Reli Tahun 2022. Ada pemandangan kagum bercampur senang lantaran Bupati Tahir Hanubun, mengemudi mobil jeep dan penumpangnya adalah warga negara asing berkebangsaan Australia. Bupati Tahir Hanubun tidak sekedar ingin menyenangkan hati peserta yak, melainkan ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa kei itu indah, kei itu damai dan kei itu mulia. Sebelum tiba di pelataran rumah Raja Danar, peserta disambut dengan tari kipas dan tari panah. Selain tarian, ada juga atraksi permainan gaba-gaba dan petikan dawai ukulele dari anak-anak desa Elar Lamagora. Peserta yak sangat menikmati atraksi budaya yang dipentaskan. Mereka menari, melambai bendera negara, dan bergoyang mengikuti irama tipa dan suling. Banyak pula di antara mereka yang mendokumentasikan event unik tersebut. Selamat datang para iater di Pulau Kei. Maluku Tenggara memiliki sejumlah pulau dan objek wisata yang indah. Ada yang di Kei kecil tetapi ada juga yang menarik di Pulau Kei Besar. Semoga tahun 2023, kalian bisa mengunjungi lokasi wisata di Pulau Kei Besar, kata Tahir.